Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Kelasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023 Dimat Daip pertama, Timnas Indonesia U17 ke 2 Timnas Indonesia U17 bikin sejarah di Piala Dunia U17 2023 Presiden Jokowi dan Erik Thohir Alhamdulillah Profil Ikram Al-Ghivari, keeper super tangguh dan fenomenal Yang bikin Timnas Indonesia tahan Ecuador di Piala Dunia U17 2023 Sinta Iyong ungkap lagi alasan tidak panggil Stefano Lilipali ke Timnas Indonesia Iqbal Guijang ngebeberkan sederet kekurangan Timnas Indonesia Usai imbangi Ecuador di Piala Dunia U17 2023 Kelasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023 Dimat Daip pertama, Timnas Indonesia U17 ke 2 Timnas Indonesia U17 untuk sementara berada di peringkat kedua Usai bermain imbang 1-1 kontra Ecuador Grup A memainkan 2 pertandingannya yaitu Maroko kontra Panama Dan Timnas Indonesia U17 versus Ecuador Di pertandingan pertama, Timnas Maroko U17 sukses Meraih 3 poin penuh atas Panama Maroko menang 2-0 berkat gol-gol dari Saif Dine Celagmo dan Aiman Enair Itu membuat Maroko memuncaki kelasemen sementara grup A setelah pertandingan Kemudian pertandingan kedua dimainkan antara Timnas Indonesia U17 Timnas Indonesia U17 sukses membuka skor lebih dulu pada menit ke 22 Namun Ecuador menyamakan skor pada menit ke 28 Di babak kedua, Ecuador mendominasi pada hampir sepanjang laga Mereka memiliki banyak peluang emas untuk berbalik unggul Namun tak ada gol tambahan yang berhasil dicatatkan hingga laga berakhir Timnas Indonesia U17 bikin sejarah di Piala Dunia U17 2023 Presiden Jokowi dan Erik Thohir Alhamdulillah Squad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 membuka permainan dengan sangat baik Mereka bahkan mencetak gol lebih dulu melalui Arkan KK pada menit ke 22 Namun Timnas Ecuador U17 sukses menyamakan skor hanya 6 menit berselang melalui tandukan Alan Obando Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir Meski gagal menang, satu poin ini sudah mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia U17 Yang pertama kalinya tampil di Piala Dunia U17 Hasil ini pun disyukuri oleh Presiden Jokowi Dengan hasil ini kita sudah mendapat satu poin Itu harus diapresiasi karena peringkat Indonesia dan Ecuador terpaut jauh Yang 1-38 yang 1-145 Ujar Presiden Jokowi seusai laga Erik Thohir juga mengutarakan apresiasinya seusai pertandingan Terlebih, Timnas Indonesia U17 mencatatkan momen bersejarah di saat merayakan Hari Pahlawan pada 10 November Erik mengatakan bahwa dukungan para supporter yang hadir langsung di stadion Termasuk dirinya dan Presiden Jokowi Turut andil dalam membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U17 Menurut Erik, hal ini merupakan kebanggaan Karena Timnas mampu tampil baik di laga yang disorot dan disaksikan tokoh sepak bola dunia Profil Ikram Al-Ghivari Keeper super tangguh dan fenomenal yang bikin Timnas Indonesia tahan Ecuador Di Piala Dunia U17 2023 Timnas Indonesia U17 bermain dengan apik pada awalnya Arkan Kaka membuka skor ketika laga berjalan 22 menit Namun Ecuador menyamakan skor hanya 6 menit kemudian melalui Alan Obando Di babak kedua, tim asal Amerika Selatan itu membombardir pertahanan Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 Ecuador punya banyak peluang emas Namun tak satu pun yang berbuah gol Salah satu alasannya adalah karena penampilan gemilang keeper Ikram Al-Ghivari Tercatat Ecuador melakukan 18 percobaan menembak dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang Indonesia Al-Ghivari tampil fenomenal dengan melakukan penyelamatan demi penyelamatan Jadi siapa Ikram Al-Ghivari? Dia adalah keeper asal Sumatera Barat Kelahiran pesisir selatan pada 6 Januari 2006 silam Keeper berusia 17 tahun itu punya postur yang cukup tinggi yaitu 183 cm Al-Ghivari termasuk dalam squad Semen Padang sejak 3 November 2022 silam Sintai Yong ungkap lagi alasan tidak panggil Stefano Lilipali ke Timnas Indonesia Ketika PSSI mengumumkan 27 pemain yang akan dibawa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Sintai Yong lah yang langsung mendapat serangan netizen Apalagi kalau bukan tidak dipanggilnya Stefano Lilipali dalam squad tersebut Padahal sosok satu ini sedang berkilau di klubnya Borneo Football Club Rangkaian assist dan goal yang dilesakan di BRI Liga 1 menjadi alasan pemain ini layak dipanggil Namun alih-alih berubah pikiran Sintai Yong tetap tenang saja Baginya pemanggilan pemain harus sesuai dengan kebutuhan strategi Itu saja Saya bukan tidak panggil Spaso dan Lilipali mereka pemain baik Tapi saya tegaskan standard saya bukan AFF tapi AFC kata Sintai Yong Bukan rasa benci atau tidak senang dengan pemain Jadi pemanggilan pemain ini bukan seperti pakai kacamata kuda kata Sintai Yong Hal ini yang dilakukan Sintai Yong Bisa saja sang pemain tidak sesuai dengan strategi pelatih Sebagai contoh Spaso tidak pernah cemerlang saat bermain dalam timnas di bawah Sintai Yong Demikian pula dalam urusan umur Sintai Yong sangat fokus pada para pemain muda Bukannya tanpa alasan di mata Sintai Yong masa depan sepak bola Indonesia justru di tangan mereka ini Bukan para pemain tua Kasih komen kalian ya guys di kolom komen bawah Iqbal Gwijang ngebeberkan sederet kekurangan timnas Indonesia Usai imbangi Ecuador di piala dunia U17 2023 Iqbal Gwijang ngebeberkan mengatakan laga timnya melawan Ecuador U17 cukup melelahkan Namun hal itu bukan karena ketatnya laga saja Tetapi pola komunikasi yang kurang efektif antar pemain Saya rasa cuaca ada masalah ya mungkin karena intensi tinggi mungkin ya intensi tinggi buat kami teriak-teriak Mungkin karena banyak penonton kami teriak-teriak Tidak kedengeran jarak 5 meter tidak kedengaran Tapi saya rasa itu wajar lagi karena kami harus adaptasi juga Kami tahu penonton banyak tambahnya Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan ke depan pola komunikasi antar pemain harus lebih efektif agar tidak membuang-buang energi Sebab energi sekecil apapun cukup berharga saat laga berjalan ketat Kami harus bicara efektif mungkin ya kepada teman Yang penting kami komunikasi lancar di lapangan Bisa melakukan gestur dan lain-lain sebagainya Ucapnya Wah sepertinya agak demam panggung Garuda muda kita ya guys dengan banyak penonton Bagaimana menurut pendapat kalian kasian di kolom komentar di bawah